Partai Nasdaq merupakan partai yang paling cepat dan paling tepat di dalam mengambil keputusan menentukan siapa yang akan dicalonkannya untuk jadi pemimpin. Baik pemimpin nasional presiden maupun pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, menarik pengalaman kita kepada masa yang sudah-sudah. Partai Nasdaq merupakan partai yang biasanya paling cepat dan paling tepat di dalam mengambil keputusan menentukan siapa yang akan dicalonkannya untuk jadi pemimpin. Baik pemimpin nasional presiden maupun pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, wali kota. Banyak yang bertanya-tanya kenapa kok partai Nasdaq bisa demikian cepat, terdepan, dan bisa juga demikian tepat, mampu meraih kemenangan. Contoh, ketika orang atau partai lain belum menentukan sikap siapa yang akan dicalonkannya untuk jadi gubernur Jawa Barat, Partai Nasdaq langsung dengan gagah berani memutuskan mencalonkan Kang Emile untuk calon gubernur Jawa Barat dari partai Nasdaq. Akhirnya Kang Emile melenggang maju meraih kemenangan. Demikian juga ketika partai lain termasuk partai dia sendiri, PDIP, belum lagi memutuskan mencalonkan Joko Widodo untuk calon presiden. Tetapi partai Nasdaq telah duluan mengumumkan mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Ternyata cepatnya adalah tepat. Demikian juga di beberapa daerah lain. Saya mencoba bertanya-tanya kepada beberapa orang yang termasuk elit dari partai Nasdaq, terutama di daerah dan partai Nasdaq menurut mereka antara lain, manajemennya sangat baik, disiplinnya sangat kuat. Seorang elit partai Nasdaq di daerah yang kebetulan teman dekat saya. Pernah saya bertanya kepadanya tentang partai Nasdaq. Dia mengatakan bahwa dia mengagumi partai Nasdaq dan masuk ke partai Nasdaq bukan tanpa alasan. Bukan hanya masuknya turut-turutan saja. Sebab sebelum dia masuk ke partai Nasdaq, dia adalah tokoh elit partai besar di Indonesia ini. Dia malah pernah ketuanya di daerahnya. Yang tidak didapatkannya di partainya, tetapi didapatkannya di partai Nasdaq katanya adalah disiplin partai Nasdaq ini, manajemennya yang begitu kuat dan begitu teratur. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh teman saya itu, kalau kita lihat ke atas sampai ke ketua umum partai Nasdaq sendiri Pak Surya Palau, kelihatan benar. Apa antara yang kelihatannya? Di dalam menentukan calon presiden atau wakil presiden, pada umumnya orang cenderung mencalonkan ketu umumnya. Dan pada umumnya orang tetap mengedepankan calon-calon dari partainya. Tetapi partai Nasdaq bukan demikian. Dia mencalonkan tokoh yang benar-benar dari rakyat. Walaupun tokoh itu tidak kader partainya sendiri. Nasdaq dengan sangat tegas melakukan upaya penjaringan. Calon presiden waktu itu. Kemudian muncullah tiga nama. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika. Pertanyaan saya kenapa Surya Palau tidak ada di situ? Dia sih tahu diri barangkali kalau dia ikut mencalonkan, dia enggak ada yang pilih. Karena orang berpikir ketua umum partai di Indonesia itu niscaya menjadi calon. Kenapa Pak Surya enggak? Coba kita tawarkan perspektif yang berbeda. Sebenarnya ini juga tidak terlepas daripada sebuah, katakanlah niat baik ya, untuk membuka wawasan dan cakra wala berpikir yang lebih luas. Yang kita carikan pemimpin bangsa. Dalam sistem presidensial kita, kepala pemerintahan, presiden, sekaligus kepala negara. Itu merupakan sebuah positioning yang saya pikir... Strategis. Tidak hanya strategis, dia amanah dari yang maha kuasa. Sesudahnya yang maha pencipta, ya dialah yang atur negeri ini. Kita harus mencari yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, itu tidak harus terbatas. Dalam kapasitas dan batasan-batasan regulasi yang ada pada institusi partai politik semata-mata. Tampaknya memang Pak Suriapalo tidak menginginkan pilihan ketua-ketua partai Nasdem di provinsi dan kumpulan kota berdasarkan hubungan emosional di ketua-ketua ini dengan ketua umum. Tetapi berdasarkan hubungan emosional rakyat dengan tokoh yang diinginkannya untuk memimpin bangsa ini ke depan. Maka berdasarkan itulah keluar tiga nama. Anies Poswedan, Gubernur dekat Jakarta. Andika Perkaca. Panglima TNI. Ganjar Pernowo. Gubernur Jawa Tengah. Kita tahu Ganjar Pernowo itu kader PDIP. Tapi Pak Suriapalo atau Nasdem kelihatan tidak melihat itu. Dia melihat keinginan rakyat. Ini yang sulit ditemukan sekarang ini di negeri ini. Prinsip idealis dan komitmen seperti ini. Dari tiga nama ini tentu kita berpikir siapa? Memang kelihatannya dari tiga nama ini tentu di Nasdem telah ada sekarang siapa yang paling diinginkan oleh rakyat. dari hasil penjaringan dari hasil penjaringan partai Nasdem sebelum Rakyernas kemarin yang disampaikan ketika Rakyernas baru lalu itu. Itu tentu telah ada dalam kantong Nasdem. Dan kalau kita perhatikan Andika yang seorang Puan Lima Ganjar Penowo yang seorang kader PDIP Anies Baswedan yang tidak ada kekang sama sekali apalagi Oktober nanti dia telah tidak lagi menjadi gunung Rekai. tampak-tampaknya agak condong ke sana. Dan kita bukan mendahului kelihatannya dari tiga nama itu rakyat lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Kalau orang mengatakan sekarang pasangan calon presiden Okipresiden 2004 ini diupayakan untuk dua pasangan saja. Surya Palo mengatakan apapun yang akan dilakukan tidak akan bisa pasangan calon presiden Okipresiden 2024 nanti dua pasangan calon. Dia malah mengatakan tiga atau empat. Paling minimal tiga paling banyak empat. Malah kelihatan Partai Nasdem sesegera mungkin akan mendeklarasikan calonnya. Tentu bersama koalisinya yang lain. kita melihat sekarang ini sangat sulit dibantah bahwa kesamaan persepsi antara Partai Nasdem PKS Partai Demokrat sudah sudah sangat-sangat bisa dikatakan dekat sekali dan sudah hampir sampai ke kesimpulan. Dan bisa jadi yang tiga ini akan bertambah nanti. Bukan tidak mungkin. sebab semua Partai pastilah menginginkan kemenangan bagi calon yang diusungnya yang didukungnya pada Pilpres nanti. Itu sudah jelas. Dan salah-salah Partai mengusung atau mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu nanti akan berpengaruh kepada hasil pemilu dari partai tersebut. Contoh ini contoh daerah A calon Presiden yang diinginkannya B kalau Partai C nanti mengusulkan E pasangan calon yang disana besar kemungkinan partai yang mengusulkannya ini akan tergerus suaranya disana dan partai yang mengusulkan orang yang banyak dipilih disana ketika penjaringan besar kemungkinan akan turut terdongkrak suaranya Anies Waswedan kita lihat 32 provinsi di Indonesia mengusulkannya tentu partai tidak mau ambil risiko dan dia akan memilih orang yang dihukum rakyat untuk kepentingan partainya ke depan nanti apabila ada partai yang dicap oleh rakyat tidak berpedoman kepada suara rakyat dalam menentukan pasangan calonnya tapi berpedoman hanya kepada keinginan mereka para elit di partainya partai itu ada kemungkinan besar tidak akan dipilih oleh rakyat jelas itu dan pengalaman sudah banyak mengatakan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe subscribe